untuk berpartisipasi dalam roda pembangunan NKRI baik di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya serta memperkokok empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta merawat BNK Tunggal Ika PTK Indonesia mempersatukan seluruh perkumpulan paguyuban, yayasan, forum kalbar yang berkedudukan di Jabodetabek dan Nusantara sehingga menjadi satu wadah yang kokoh untuk serta berperan di dalam pembangunan NKRI dalam proses menjalankan program dan pencapaian visi dan misi PTK Indonesia kami juga menjalin komunikasi dan bergandengan tangan dengan perkumpulan paguyuban suku-suku lain di kalbar sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga kalbar tujuan PTK Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan warga kalbar serta menjunjung tinggi toleransi selama tiga tahun ke depan akan ada enam agenda utama yang akan kami kerjakan dan kami komitmen satu, mengedukasi dan memotivasi perkumpulan-perkumpulan dalam PTK Indonesia yang saat ini mencapai 53 perkumpulan agar mempunyai pengetahuan dan memadai melalui seminar pengetahuan tentang pajak, hukum, legalitas, ekonomi kreatif dua, bidang sosial kami akan berperan aktif penanganan korban bencana alam di kalbar khususnya dan Indonesia pada umumnya di bidang seni budaya kami akan melakukan pelestarian budaya kalbar di Kalimantan Barat bidang ekonomi kreatif kami akan membuka lapangan usaha kerjasama dengan stakeholder putra-putri Kalbar dan investor di bidang pertanian maupun ekonomi kreatif di bidang pendidikan kami akan mengembangkan kualitas SDM warga Kalbar melalui sistem aplikasi pendidikan yang modern yang akan kami tawarkan dan akan kami melaksanakannya pada tahun 2020 ini semoga dapat dukungan dan kerjasama dari perkumpulan-perkumpulan atau paguyuban lain bidang peranan wanita dan anak ini PT KI Indonesia adalah konsen untuk peranan wanita dan anak kami akan melakukan program memperdayakan perempuan di bidang ekonomi kreatif meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hukum dan perundang-undangan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik saya ucapkan selamat dan selamat bekerja semoga seluruh pengurus yang terpilih dapat bekerjasama secara bahu-membahu untuk membawa perkumpulan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua serta bermanfaat untuk bangsa dan negara akhir kata sekali lagi salam dan hormat kami kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara kami dan tidak lupa kami memohon maaf apabila dalam pelayanan penerimaan tamu makanan, fasilitas tidak memadai dan berkurang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya salam Pancasila NKRI harga mati terima kasih bapak-bapak ibu selamat malam baik terima kasih kepada bapak cahe leonardi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat ketua umum terpilih dan para pengurus PTK Indonesia baiklah sekarang para pengurus kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing kami panggil bapak Bong Honkyun untuk naik ke atas panggung ya Dewan Kehormatan Bapak Bong Honkyun maaf kami persilakan untuk naik ke atas panggung terima kasih selamat menikmati ya terima kasih bapak Bong Honkyun dan juga terima kasih kepada ketua umum PTK Indonesia bapak saya leonardi dan selanjutnya kata sambutan ketua dewan pembina PTK Indonesia bapak Rudy Halim waktu dan tempat kami persilakan kepada bapak Rudy Halim kami persilakan untuk naik ke atas panggung terima kasih yang saya hormati Bapak Fahruroji Menteri Agama yang saya hormati Bapak Dharmadi Durianto anggota DPR RI yang saya hormati Bapak Daniel Johan anggota DPR RI yang saya hormati Bapak Kristianji Sanjaya anggota DPD RI yang saya hormati Wali Kota Singkawang Ibu Chai Cui Mi yang saya hormati Ketua PSI Grace Bug Ses Grace Natali yang saya hormati anggota DPRD DKI Brok William yang saya hormati Wakil Ketua DPR Kota Singkawang Suburanto Laras yang saya hormati DPRD Provinsi Kalbar Pak Sudianto yang saya hormati anggota DPRD Kota Singkawang Ibu Susi Wu yang saya hormati Ketua PSMTI Bapak David Herman Jaya yang saya hormati Ketua Inti atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Umum HK Indonesia atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Umum Margacai Bapak Chua Beng Chun yang saya hormati para Ketua dan Wakil Ketua Perkumpulan yang saya hormati Ketua Wakil Ketua dan Wakil Ketua Perkumpulan yang saya hormati hadirin sekalian yang saya muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Wete Tung Tien Salam Kebajikan Adil Katalino Bacurami Kak Saruga Basagat Kak Saruga Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara pelantikan pengurus Perhimpunan Tiongla Kalbar Indonesia dan Perayaan Imlek bersama untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Tiongla Kalbar Indonesia mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2571 dan selamat merayakan Cap Gome Tahun 2020 Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus periode yang sebelumnya yang telah bahu-membahu bekerjasama untuk mendukung kegiatan PTK Indonesia yang kita cintai ini Kita pernah merayakan Imlek bersama di G-Expo Kemayoran pada tahun lalu yang dihadiri oleh sekitar 20 ribu orang Kita juga pernah mengadakan kerjasama dengan pihak heaven untuk melayani anggota maupun keluarga anggota yang berduka dan perkumpulan di dalam PTK Indonesia Kita juga pernah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam di Pandeglang Provinsi Banten Kita juga pernah merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan yang terakhir kita telah melakukan musawara nasional pertama yang sangat demokratis dan serta tertata dengan rapi dan lancar Ini semua adalah berkat kerjasama kita sekalian Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama saya menjabat sebagai Ketua Presidium PTK Indonesia Hadirin yang berbahagia kami mengucapkan selamat kepada Bapak Cahe Leonardi yang atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PTK Indonesia Periode 2019 2022 Secara demokratis sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati beliau dan jajarannya untuk terut serta berperan membangun Indonesia di dalam berbagai bidang kami berharap bahwa kedepannya Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia semakin jaya dan semakin sukses dalam memberikan pelayanan lewat program-program kerjanya yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun kedepan marilah kita mendukung Bapak Cahe Cahe Leonardi berserta jajarannya untuk mewujudkannya akhir kata sekali lagi salam dan hormat kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara ini tiada gading yang tak retak tiada manusia yang sempurna oleh sebab itu saya atas nama pribadi memohon maaf apabila dalam keseharian dalam menjalankan tugas saya ada hal-hal yang tidak berkenan dan kilaf serta ucapan yang tidak berkenan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya selamat merayakan Imlek 2571 dan Cap Gome tahun 2020 kita NKRI salam Pancasila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Baik terima kasih kepada Bapak Rudy Halim Baik para hadirin yang kami hormati selanjutnya kata sambutan dari Menteri Agama Bapak Bapak Faro Raji kami persilahkan Bapak untuk naik ke atas panggung Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Namu Budaya Yang saya hormati Ketua Umum PTK Indonesia Bapak Leonardo Dicai Yang saya saya pertama-tama saya sampaikan rasa bangga saya berada di tengah-tengah Bapak Bapak dan Ibu sekalian Ada tiga hal yang menyebabkan saya bangga Satu sebagai Menteri Agama Republik Indonesia saya senang sekali kalau melihat suasana rukun dan damai seperti ini tepuk tangan untuk itu Persatuan dan kesatuan bangsa harus dimulai dari tingkat paling bawah seperti ini Saya yakin bangsa Indonesia akan lebih maju lagi kemudian kesatuan dan kesatuan selalu seperti ini Terima kasih Kemudian saya bangga juga karena saya pernah cukup lama bertugas di Kandang Tanbarat tapi sudah lama lebih kurang 40 tahun yang lalu sebagai Pemanda Detas Medi dan sebagai Pemanda Tata John Oleh sebab itu saya sangat bangga berada di tengah-tenah Bapak Bapak dan Ibu sekalian Ketiga juga saya bangga karena hampir semua teman-teman ini adalah yang berjuang bersama-sama saya pada setelah pemenang Bapak Jokowi 20 orang lalu Amin Jadi saya bangga dengan itu Dalam kaitan penampingan ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang dilampik kepada posisinya masing-masing lalu melihat tampilannya saya yakin berjuang bersama-sama toko-toko yang bisa memimpin ini nanti ke depan lebih baik perusahaan juga untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kemudian yang ketiga musikun berhutu inglek dengan tuju saya tetap mengucapkan selamat meraihkan inglek tahun 2571 terima kasih sampai ketemu lagi berkaitan waktu salam berjata dan berkaitan semua terima kasih ya mungkin posisinya mohon dibantu posisi supaya kita semua ya mungkin posisi fotonya dibantu selamat datang Bapak Dharmadi Duryanto ya mungkin dibantu salah satu dari fotografer supaya semuanya bisa keambil jadi posisinya mohon Pak agak merapat mungkin serong ke kiri sedikit ya yang sebelah sana mungkin serong ke kanan sedikit ya supaya semuanya dapat dipoto terima kasih ya semua lihat ke depan ayo silahkan semua lihat ke depan ya setelah ini jangan turun turun terlebih dahulu jangan turun terlebih dahulu ya sebentar Pak jangan turun terlebih dahulu supaya semuanya lebih ini ya mungkin posisinya bagian depan boleh Pak silahkan Pak ya karena yang sebelah pojok kiri sini dan pojok sana tertutup jadi mohon maaf sekali lagi supaya semuanya dapat di abadikan nah ya Pak Hasan Karman sudah ya oke nah yang biasa di baris depan ayo silahkan Pak Julius silahkan ya ya semua lihat ke kamera satu dua tiga dan terakhir kita kasih tangan Kionghi ya semuanya ya sebentar jangan dulu sudah semuanya ya siap-siap tangan Kionghi semua sudah lihat ke kamera satu ya ini tanda Kionghi buat kita sudah mau imlek ya satu dua tiga luar biasa kita berikan tepuk tangan dan terima kasih kepada Menteri Agama Bapak Farul Razil dan juga Wali Kota Singkawang Ibu Cahit Suimi dan juga anggota DPR RI Bapak Darmadi Durianto dan juga wakil anggota wakil DPRD Bapak Subranto Cahit terima kasih Pak terima kasih semuanya iya Lucy kita sebentar lagi harus naik ke atas panggung terima kasih selamat menikmati Ya Lucy, silahkan Lucy Wow, luar biasa sekali ya Selamat datang juga buat Bapak Edi Kusuma Dan Lucy, saya juga ingin memberitahukan Ternyata tadi ada sedikit kesalahan di awal-awal Yaitu ada yang sembarangan colok katanya Jadi colokan itu kebakar Jadi mengakibatkan konslet Sebenarnya daya di restoran kita ini Dayanya cukup besar Jadi mohon maaf sebesar-besarnya Itu karena ada yang sembarangan nyolok sesuatu Jadi bukan dari kita kurang daya Ataupun kita bagaimana Itu karena konslet Jadi mengakibatkan jepret Bahasa nya jepret ya Jadi mohon maaf atas Ketidak nyaman ya Tutankan ayam Приhin Sayaầy Saya bermingwat Saya maaf Saya maaf Apakah saya maaf 网en itu wrong detik Baik Kelengangan Maaf praticamente belki Baikk Saya berkata dengan bahwa Saya berkata dengan bahwa 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 Saya akan mengambil bahwa Oh bahwa 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 Oke Jadi saya berkata terus Tidak, sudah Saya mau berkata Dan terima kasih Juga kepada semua orang yang 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 selalu mendukung apajarah, apajarah, ptk Indonesia oke, sekarang sangat mengenai kamu masih ingin menarik kamu masih ingin menarik? kemudian, saya menarik saya semua selalu menarik saya adalah seorang menarik 今天 sudah menarik dengan kakakamai Kek Jamai Kek Jamai Kek Jamai Kek Jamai Kek Jamai Kek Jamai Lusi Kita sudah melihat mereka sedang mempersiapkan Tambur Kita akan bersama-sama menyaksikan Acara Atraksi Tambur Yang akan kami persembahkan Atraksi Barongsai Lusi jangan jauh-jauh dong Saya kan bukan macan Oke Ya Dan pada malam hari ini Sebenarnya Acara yang sudah Kita siapkan yang sudah Kita siapkan kurang lebih hampir Mau satu bulan sudah akan Kami persembahkan sebentar lagi Dan sekali lagi saya dan Lusi Apabila pada malam hari ini Ada salah kata ataupun yang Tidak baik sengaja atau pun tidak Kami mohon maaf ya Karena setelah ini kami akan posisi di sebelah kanan Dan tidak naikkan panggung Karena acara ini acara non-stop Tidak baik sengaja Dan tidak bertγ Kilimu Ini masa yang ibu Tidak baik sengaja Karena spesan mungkin sejutaan ini Ibu now Menurut maaf ya Tidak baik sengaja енного Tidak baik sengaja Tidak baik Dan IMDB Dan ini Sensei dan selanjutnya Lucy kita sudah melihat mereka sudah mempersiapkan diri yaitu pembukaan acara tambur atraksi barongsai berikan tepat tangan yang beri buat pembukaan tambur atraksi barongsai ya silahkan mana cepuk tangannya terima kasih ada yang salah kan kita kita gak ada kita lakukan selamat ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 hai 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 ya setelah acara tambur ini kita akan mensaksikan yaitu atrasi barongsai hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.